Yang pemirsa hadirnya bursa karbon dinilai sebagai upaya kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang melawan krisis iklim dan perubahan iklim. Menko bidang kemaritiman dan investasi menilai potensi perdagangan karbon di Indonesia lumayan besar yakni bisa mencapai 3.000 triliun rupiah. Potensi perdagangan karbon di Indonesia memang besar. Pemerintah meyakini Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan nature-based solution. Bahkan Indonesia juga diklaim bisa menjadi satu-satunya negara yang 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Menko kemaritiman dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menegaskan potensi bursa karbon di Indonesia akan menjadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sejalan dengan arah dunia yang menuju ekonomi hijau. Selain itu, menurut Luhut, pemerintah harus terus mengawal peraturan yang mengatur Nationally Determined Contribution atau NDC, perdagangan karbon luar negeri hingga peraturan soal pajak karbon. Khusus untuk Indonesia telah berkomitmen untuk menjurkan investasi termasuk pembelian karbon VCM sebesar 5 miliar dolar dan The Rockefeller Foundation, The Benzos Earth Fund membentuk Energi Transistent Accelerator berkolaborasi dengan World Bank menyediakan juga 4,5 miliar dolar khusus untuk mendukung negara berkembang memonetisasi kredit karbon dalam bentuk karbon fund. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!